bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan channel dunia funny news kunjungan perdana menteri malaysia muhiyyidin yazin ke indonesia belum lama ini untuk bertemu dengan presiden indonesia jokowi ternyata menyisakan satu cerita menarik seperti diwartakan oleh situs ayojakarta.com kolom kementar unggahan facebook milik presiden jokowi dodo mendadak ramai dipenuhi oleh warganet malaysia mereka berkomentar agar presiden jokowi dodo menyampaikan pesan warga malaysia kepada perdana menteri tan sri muhiyyidin yazin yang tengah berada di indonesia perdana menteri malaysia tan sri muhiyyidin yazin berkunjung ke indonesia pada jumat 5 februari 2021 yang lalu ia disambut oleh presiden jokowi di istana merdeka jakarta potret mereka pun diabadikan dan diunggah ke akun facebook presiden jokowi foto yang diunggah mengabadikan momen presiden jokowi mengenakan setelan jas berwarna biru sementara perdana menteri malaysia tan sri muhiyyidin yazin yang memakai jas hitam berdiri di sampingnya keduanya nampak berjalan menuju salah satu ruangan di istana merdeka perdana menteri malaysia tan sri muhiyyidin yazin berkunjung ke indonesia hari ini dan sebagai negara serbun yang bertetangga dekat saya menyebut baik kedatangan perdana menteri muhiyyidin yazin apalagi malaysia salah satu mitra penting indonesia di bidang perdagangan investasi pariwisata dan sosial budaya tulis akun jokowi seperti dikutip suara.com pertemuan antara perdana menteri malaysia muhiyyidin yazin dan presiden jokowi itu sejatinya membahas berbagai hal termasuk kudeta serta kembalinya hunta militer di Myanmar namun kunjungan tersebut justru membuat warga net malaysia terpancing amarahnya mereka menitipkan pesan kepada presiden jokowi agar perdana menteri muhiyyidin yazin peka terhadap nasib warga malaysia yang juga sedang dilanda keprihatinan akibat pandemi kedua unggahan presiden jokowi diserbu oleh berbagai komentar diantaranya dari warga net yang diduga berasal dari malaysia warga net negeri jiran tersebut bukan terfokus pada materi yang disampaikan oleh presiden jokowi mereka malah rame menyerbu dan mengkritik perdana menteri muhiyyidin yazin menurut warga net negeri tetangga itu perdana menteri malaysia tan sri muhiyyidin yazin tidak bisa bekerja secara baik muhiyyidin tak layak berbicara pasal demokrasi komentar awang matali suruh dia pulang rakyat malaysia tengah susah covid semakin meningkat dia suruh orang tak keluar rumah dia pula keluar negeri gawat nih pak balas jimihat pak jokowi jaga-jaga pintu belakang istana presiden oke takut-takut nanti geng yidin sembab masuk ikut pintu belakang rampas kuasa timpal najib zainal pak jokowi awasi pintu belakang istana takut nanti ada gender menabrak pintunya sahut warga net lucu juga ini komentar terakhir dari warga net malaysia oke ya demikiannya informasi yang bisa kami sampaikan kali ini terima kasih atas perhatian anda semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati